ada yang mau jadi guru bu, kayak ibu terus satu anak itu ada yang bilang kayak gini Mbaikah gimana tuh? deg-degan nih isinya deg-degan menunggu jawaban ibu kayaknya saya mau jadi pengantin bu kayaknya gitu mau jadi pengantin cita-citanya mau jadi pengantin gak boleh sama temennya itu tidak dibolehin buat minjem terus yang anak yang minjem itu dia ngobrol ke temen satunya sambil besik-besik eh si itu tuh katanya tuh gak boleh saya pinjem rayaan aja pelit-pelit-pelit nanti tuh katanya kuburannya sempit ya aku mau korbannya motor karena gitu karena kalau lewat jembatan itu dia naiknya motor gak bisa cepet kebut gitu ya Giro Lupat Ngopi Pasti Fateh Podcast wuhuu hi guys kali ini kita kedatangan ibu guru ke kedatangan Yaya Badria yeay dah 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 dong oh kesitu halo dek Yaya halo Mbak Eka oh dek banget manggil Yaya aja ya iya Yaya Badria nih siapanya Siti Badria ya masih saudara tapi saudara seislam oh coba dong nyanyi sedikit dong aduh gak bisa kawan nyanyi terong 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 dicabein tau gak sih lagunya? gak tau ya ampun sampe gak tau iya padahal saudara ya sesama Marga Badria iya karena mungkin terlalu banyak juga oh iya terlalu banyak ya jadi bingung siapa anda siapa ya? saya juga gak tau ini mau ngapain kita ngobrol-ngobrol Yaya disini boleh Yaya profesinya sebagai guru TK ya? sebenarnya main-main aja sih Mbak Eka oh main gimana tuh? iseng gitu karena mungkin kalau di kesaharian masih kayak anak-anaknya jadi kalau sama anak TK tuh so-soan jadi orang gede gitu jadi kayak sepantaran gitu Mbak Eka berasa yang hai gitu kayak temennya gitu ya jadi kalau misalnya sama orang di ininya anak kecil tapi kalau sama anak TK oh berarti jadi ibu-ibu gitu jadi gitu alasannya biar dianggap dewasa gitu jadi mainannya sama anak TK nih sekarang nih iya Mbak Eka seru gak sih ngajar anak-anak TK tuh? ada seru ada enggaknya jawaban klasik ya kebanyakan enggaknya ya kali ini tapi kebanyakan seru sih Mbak oh kebanyakan seru ceritain dong jadi kalau anak TK itu lucunya kita bisa jadi ya tadi bisa jadi so-soan jadi anak gede gitu kan jadi ibu-ibu jadi ibu dipanggil ibu ya? iya ibu jadi ada tepuknya juga gimana tuh? gak tepuk bu yaya bu ya ya bu yaya oh gitu? iya jadi ada yang bikinin pas yaya oh pas yaya nya masuk kita assalamualaikum terus tiba-tiba pada tepuk ada yang bikinin ada yang bikinin lucu aja sih ngobrolnya ngobrolannya tuh Mbak Eka iya gimana tuh? misalnya ada tuh saya pernah bikin cerit di twitter tentang percakapan anak TK saya bacain aja ya dibacain banget nih soalnya kadang lupa iya kan nanya gitu kan biasa kalau anak-anak nanti kalau gede mau jadi apa? kan gitu ngobrolannya senggang-senggang aja sih terus ada satu anak saya bu saya mau jadi polisi katanya terus satu lagi ada yang mau jadi dokter bu katanya satu lagi ada yang mau jadi guru bu kayak ibu terus satu anak itu ada yang bilang kayak gini Mbak Eka gimana tuh? deg-degan nih deg-degan menunggu jawaban ibu kayaknya saya mau jadi pengantin bu katanya gitu terus mau jadi pengantin cita-citanya mau jadi pengantin nah terus kalau pas satu orang itu ada yang minta jadi pengantin cewek apa cowok itu? cewek kebetulan cewek gitu yang satunya namanya Nadia nih satu lagi katanya kalau si Selin mau jadi pengantin saya jadi pagar Ayu aja bu katanya gitu jadi cita-citanya mereka menikah-nikah apa gimana sih? ada yang jadi pengantin ada yang jadi pagar Ayu cita-citanya terus kalau yang salah satunya gitu nanggepin kayak gitu gimana sih ya? maksudnya? paling nanggepinnya oh ibu guru mau dong jadi pengantin enggak-enggak deh-enggak curhat guys itu curhat enggak jadi ya kayak ngobrol sama temen aja sih kalau itu kan lagi bukan di waktu sekolah ya jadi bukan di jam pelajaran tapi jam pas istirahat jadi kita cuma kayak dengerin cerita mereka aja gitu kita ini jadi mancing-mancing mereka buat mau bercerita gitu sih buat ngobrol gitu ya biar enggak diem aja gitu ya terus ada lagi nih cerita cerita lagi ya yang lucu ya yang lucu yang lucu kayak isun tau sih tapi ini lucu enggak ya lucu-lucu enggak lucu enggak lucu enggak lucu enggak lucu enggak ntar isun ketawa kok minta kerjasamanya ya jadi ada satu anak nih ada dua anak di kelas ini lagi lagi belajar misalnya lagi belajar mereka terus lagi ini ini gambar menggambar gitu bukan menggambar mewarnai gambar terus yang satu itu enggak ada crayon warna merah pas itu enggak ada tuh crayon warna merahnya terus minjem kan ke satunya terus saya boleh kan minjem katanya enggak boleh sama temennya itu tidak dibolehin buat minjem terus yang anak yang minjem itu dia ngobrol ke temennya satunya sambil besik-besik eh si itu tuh katanya tuh enggak boleh saya pinjem crayon aja enggak boleh pelit-pelit-pelit nanti tuh katanya kuburannya sempit ya jadi gara-gara 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 mau minjemin crayon aja tuh katanya nanti kuburannya sempit mungkin kalau saya sih mikirnya itu tuh gara-gara anak ini tuh terlalu banyak nonton sinetron yang aku menangis itu yang azap-azap gitu jadi dia menyimpulkan gitu ya menyimpulkan kalau yang pelit mungkin gara-gara mamahnya juga suka nonton ya bener ya kalau di rumah tuh kadang anak-anak ngikutin apa yang ada di rumah gitu ya kalau anak-anak TK kan gampang ngikutin ya anaknya masih iya masih ngikutin apa yang dilihat sama yang didengar sama mereka sama yang dilakuin orang-orang rumah gitu kan dikebawa ke sekolahnya juga terus ada yang masih ngompol gitu gak sih ya masih masih ada cuman kalau di sekolah tuh mungkin kita tuh ngajarin kayak toilet training gitu kan jadi kalau misalnya ada yang mau pipis harus bilang ya misalnya kayak gitu harus bilang mau pipis nanti dianterin sama ibu guru tapi kita gak gak cuman nganterin aja tapi nanti kita ngajarin tuh caranya buat bersihin kalau misalnya habis pipis tuh gimana jadi namanya toilet training oh iya jadi biar merekanya bisa gitu sendiri kok sekarang ada gitu ya dulu Isun TK gak ada gituan ya kamu TK nya bukan di saya sih anda belum lahir Isun TK anda belum lahir terus ada yang bikin terharu-terharu gitu-gitu gak hmm apa ya kalau terharu selain tepuk ibu Yaya tadi cerita lucu lagi oh itu lagi lanjut cerita lucu dulu deh yang ada lagi nih pas itu tuh lagi momennya pas idulah kemarin tuh terus kan lagi nerangin tuh kan partnerannya kalau guru tuh misalnya ngajar 30 murid ada 2 orang guru gitu eh bentar ini lagi pandemi tetap masuk apa gimana sih enggak kalau sekarang sih lagi daring sih oh lagi daring dari online berarti ini cerita-cerita yang dulu-dulu ya pas sebelum pandemi pas masih sekolahnya masuk ke kelas ya sip lanjut ya jadi kan kalau misalnya mau kurban kita juga bahas tentang gimana sih mungkin oh karena di ini TK-TK nya tuh bernuansa islami juga ya jadi kalau misalnya ada momen islami gitu diceritain gitu kan apa sih sejarahnya gitu sejarahnya gitu ya nah sama kebetulan saya lagi ngedampingin dan yang di depan itu teman saya namanya Ibu Hanum nah ini Ibu Hanumnya tuh lagi ngejelasin tentang kalau misalnya katanya kurban kita kurban katanya gitu kan nanti kita misalnya kurbannya kambing nanti pas di akhirat di jembatan sirotong tapi nanti kita naik kambing katanya gitu ya sering sih denger cerita gitu ya diceritain ke anak kecil dia lebih memahami gitu ya terus jadi nanti anak-anak mau kurban apa kata Ibu Hanum gitu terus ada satu namanya sultan si sultan ini katanya mau kurbannya sapi kan bener kan kurban sapi terus ada juga anaknya namanya Nadine dia mau kurbannya kambing gila udah biasa gitu kurban kambing terus ada juga yang kurban unta gitu terus ada satu anak namanya Gibran saya ingat kalau ada namanya terus dia bilang Gibran caten Ibu Guru katanya aku mau kurbannya motor katanya gitu karena biar kalau lewat jembatan itu dia naiknya motor gak bisa cepat kebut gitu ya kocak emang ya gitu sih ya kadang pikirannya terus suka ini ya tapi bener gimana ya kita juga mau ngejawabnya juga bingung bingung ya bener-bener terus nanggap ini gimana kalau kayak gitu banyak dramanya kok motor sih karena kalau motor kan bukan hewan seperti itu sedangkan kalau misalnya kurban itu kan harus pakai hewan yang udah ada di itunya juga harus pakai hewan ini hewan ini ya ada pilihannya gitu ya selain berprofesi sebagai guru TK eh TK nya dimana sih sebutin aja deh di sumber oh di sumber TK apa tuh TK alikhlas di perbutuhan oh di perbutuhan terus selain ngajar gitu sibuk apa ya apalagi sekarang lagi pandemi gini katanya sibuk-sibuk nanem gitu ya nanem-nanem hidroponik gitu pernah 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 nanem hidroponik juga gimana tuh iseng-iseng aja apa gimana apa emang suka-suka nanem-nanem gitu di rumah dulu tuh sempet gak ada kerjaan pengangguran ya Anda isen banget gitu jadi dulu tuh kayak sempet gak ada kerjaan punya kerjaan juga purna waktu gitu kan cuma kerja itu pas di hari Rabu aja selebihnya makanya saya ngajar tuh pada gara itu nah pas itu kan lagi liburan sekolah ceritanya gak ada kerjaan lagi ya emang hidup kita itu emang ada kerjaan terbohon terus ada temen yang emang dari dulu suka nanem sih sebenarnya nanem di media tanah tapi kalau di hidroponik belum sempet belum sempet belajar terus tiba-tiba ada temen yang nawarin karena ada pelatihan workshop di perpusan perpus apa namanya 400 ya perpusan 400 bisa terus ikut waktu itu bayarnya berapa lupa tapi gak mahal 25 ribu atau 5 ribu gitu pokoknya nah terus ikut lah disitu yang ikut tuh ternyata banyakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang pensiunan seperti itu kayak waktu luang ya sih waktu luang berarti anak mudanya gitu jarang ya maksudnya peminatnya kalau acara-acara gitu dicerbol iya jarang pas itu juga paling bapak-bapak sama ibu-ibu aja sih kebanyakan atau enggak ngiklaninnya kurang kali promonya tuh waro-waronya soalnya Isun juga baru tau ada acara kayak gitu itu tahun berapa ya dua tahun yang lalu kalau enggak salah awal tahun eh tahun yang lalu awal tahun iya mungkin kayaknya promonya gak gencar gitu jadi kan mungkin teman-teman yang anak-anak mudanya ini banyak yang belum tahu mungkin ya terus gimana tuh pas terus pas itu nyobain jadi kayak apa ya kalau kita belajar kan harus dipraktekan karena kalau misalnya gak dipraktekan nanti ilmunya bakal luntur-luntur gitu ya luntur lama-lama ilang gitu ya kayak dia ya lanjut ya ketawa-ketawa aja loh udah ya lanjut ya lanjut nyampe mana tadi harus dipraktekan kalau kita dapet pelajaran harus dipraktekan biar kita ingat nah pas itu ada kesempatan ada waktunya juga terus cari ternyata pas kita workshop itu dapet starter kitnya gitu mbak kayak benih benih gitu ada benih ada rockwall rockwall itu media tanamnya buat yang kayak busa gitu kalau yang belum tahu ada rockwallnya ada benihnya terus ada abemix abemix ini nutrisi nutrisi buat jadi kalau kalau misalnya kita tanam di tanah itu kan nutrisinya dari tanah nah kalau tanam di air hidroponik kan air nih di air medianya nah nutrisinya itu dari situ nanti dari abemix itu dicampurin lah kayak pupuknya gitu ya berarti ya tapi kurang tahu juga kalau itu salah ya tapi emang kayak gitu gitu nah terus dipraktekin aja sebisanya itu harusnya sih ada kayak kayak nanti diukur airnya berapa gitu namanya berapa itulah pokoknya harus sesuai dengan takaran air tapi kata ibu yang ngasih ngasih apa workshopnya itu satu tutup botol aqua sama satu tutup botol aqua gitu jadiin satu terus di apa namanya di campur ke 10 liter air gitu aja jadi waktu itu saya cuman ngikutin dari ibunya aja gitu selesai petunjuk petunjuk itunya ya pertama itu nanamnya kangkung katanya yang paling mudah pas nanam ternyata pas nanam pertama itu ternyata hasilnya itu kutilang kutilang gimana kurus tinggilang sih ya ampun bukan isu banget ya jadi nanti itu dia gak tumbuh dengan sempurna jadi pas itu pas nyobot pertama ternyata kan cari tau tuh kalau kita gagal cari tau lama gitu harus 5 jam satu hari tuh harus minimal minimal tuh harus 5 jam terus ya ya nanamnya ditaruh di kamar gitu kan air nih air jadi maksudnya kayak excited banget tuh ditungguin gitu kan dia kan cuma pakai wadah gitu kan di kamar jadi gak ada cahaya sama sekali apa gimana tapi gak di kamar juga sih jadi kan di rumah kan ada kayak halaman tapi di dalam rumah gitu jadi kena matahari juga dikit ada di pinggir-pinggirnya aja jadi kan gak kena dengan sempurna cahaya matahari gak nyorot gitu ya pas nyoba lagi disimpan di belakang rumah ternyata jadi terus pas jadi nanam kangkung terus coba lagi yang lain kayak misalnya yang gampang itu ini apa popay itu makannya bayam sayur popay tadinya mau dilucu-lucuin gitu makan apa kayak makan bayam ternyata jadi juga bisa terus yang paling susah tuh yang saya cobain itu nanang yang buat dirais gue lomba eka apa tuh namanya selada 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 rada lama juga itu kan terus ngembangnya tuh bagus kan pas udah jadi itu sekitar 2 bulan itu seneng bahagia banget ya kalau itu ya udah kayak ditembak gitu iya lebih-lebih karena dengan usaha kita kan pelaten setiap hari di cek suhu airnya oh itu di cek juga harus ada cek harus di cek juga terus karena sistemnya kan saya gak pake yang sirkulasi muter itu jadi harus di cek kalau air abis harus di isi lagi ditambahin berarti kalau itu cuma nambahin air aja gak di buang terus diganti kayak ngures kolam gitu gak sih terus sekarang masih gak awal sekarang lagi enggak karena kebetulan lagi ada kesibukan juga lagi sibuk ya sibuk anda jadi sekarang masih iya sih mending sih daripada sibuk ngapa-ngapain kan kayak Isun tapi mbak Eka kayaknya banyak job banyak job job apa? kayak gini terus kemana-mana gitu apa sih just tip dagang es apa? dagang-dagang ya? iya iya itu kalau lagi iseng aja sih ya lagi mood iya juga usaha juga kan ya iya dicobain semua usahanya masih sekarang kuliner ya di bidang apa? ada kuliner ada hijab-hijab gitu ya hijab-hijab ada terus di rotan juga kan kebetulan rumah kan di wilayah yang terkenal sama rotannya tegal wangi bilang aja udah tegal wangi udah jadi bantu gak usah pake kode-kode bantu-bantu masarin gitunya bapak gitu itu bikin sendiri juga? bikin sendiri bikin dong mau dong Isun dong saya bisa loh mbak Eka iya bener bikin apa ya? tapi bisanya bikin mbak Eka punya meja makan kan kalau di meja makan biar nanti apa sih makanannya gak kena lalat atau apa gitu kan harus ditutupin kalau betul saya bikinnya itu tutup 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 itu mau dong boleh nanti ke rumah terus nanti tak kasih bayar jangan lupa ya iyalah harus lah berarti di rumah usaha rotan juga ya? usaha rotan tapi kalau rotan punya orang tua cuma bantu-bantu aja berarti bisa? bisa berapa lama sih kalau bikin-bikin gitu? kebetulan tuh dulu kalau tuh dong nasi aja contohnya belajar kan karena orang tua kan pengrajin jadi kata bapak tuh kalau misalnya bapaknya bisa anaknya juga harus bisa biasanya kan gitu ya kalau kata orang tua ya jadi pas kelas 6 kalau gak salah itu ada pelajaran keterampilan kan jadi harus bisa nganyam nah belajar kayak gitu sebenarnya cepet sih kalau misalnya udah bisa oh karena udah biasa gitu kalau udah biasa satu satu hasil ini tuh hasil apa namanya gedung saji tuh paling dua jam bisa atau satu jam kalau yang udah oh bisa gini-gini cepet gitu cuman nanti dikerjainnya gitu oleh beberapa orang jadi gak satu barang dikerjain satu orang gitu biar prosesnya lebih cepet sih soalnya kan produksinya banyak misalnya kan gitu jadi orang ini bikin rangkanya orang ini bikin ini oh ada ininya ya ada bagian-bagiannya ada bagian-bagiannya biar cepet ngerjainnya nanti mau main boleh atau mau bikinnya boleh biasanya ada juga dari kayak misalnya orang yang dari orang yang dari mahasiswa tuh baiklah ada mahasiswa KKN atau apa gitu suruh belajar penelitian biasanya suka ke bapak suka oh suka suka ke rumah terus Yaya ngajarin juga gak enggak kan gak ada ngajarin gitu dedek-dedek dedek-dedek kuliah anak-anak mahasiswa mahasiswa banyak sibuk apalagi Yaya sibuk banget ya sepertinya banyak apalagi ya ngeblok 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 udah jarang sih itu mainnya bukan blog sih apa sih di tumblr pakenya oh iya di tumblr eh sekarang tumblr masih ini gak sih ya masih masih di bukan eh dulu sempet ditutup gak bisa diakses oh sekarang udah dibuka lagi kemarin gak bisa diakses itu tapi tetap bisa diakses sih sama orang-orang yang bisa ngaksesnya oh yang orang-orang yang bisa oh berarti masih suka nulis-nulis di tumblr gitu kalau nulis jarang sih ngetik ngetik-ngetik aja ngetik di tumblr belum-belum baca semua sih tulisan-tulisannya ya ada dicantumin di instagram oh iya di deskripsi instagramnya apa ya iya ya iya badri ya semuanya gak pake H oh iya ini mau nanyiin daring TK tuh gimana sih kan setau itu kan kalau daringnya kayak anak SD kan mereka udah ngerti kayak video gitu apa namanya zoom atau google meet gitu nah kalau TK tuh gimana sih ya kalau TK tuh daringnya kita ngelibatin orang tuanya jadi yang kita tuh kerjasama-sama orang tua jadi kasihan juga sih sebenarnya sama salut ya sama orang tua orang tua itu yang ngeladenin anaknya buat ini-ini karena kalau TK kan emang harusnya sih kita tuh tetap muka langsung tetap muka ya baru tahun ajaran baru pengenalan lingkungan kayak pengembangan karakter kan harusnya langsung buat cium tangan bangun pagi kayak gitu kan harus-harusnya yang kayak gitu tapi pas daring ini jadi ya semampunya kita aja sebisanya apa yang bisa dikerjain di rumah kayak misalnya tugasnya itu sederhana sih kayak kalau misalnya hari ini buat bantuin mama bersihin beresin tempat tidur gitu terus hari keduanya bantuin mama buat cuci piring jadi cuman hal-hal yang seperti itu aja yang terlalu ke teks gitu kayak nulis atau apa jadi enggak atau bermain bermain bola atau apa gitu terus divideoin-video gitu enggak? divideoin dan dikirim ke buhuru lewat WhatsApp jadi kuota oh kuota tapi ada juga lah itu uang penggantian kuotanya biaya untuk penggantian kuotanya buat gurunya buat orang tuanya juga ada semua orang rata dibagi rata gitu yang pun keren baru tahu soalnya kan ada adik SMP gitu ya ya enggak ada enggak ada gitu-gitu tapi ya tetap kirim-kirim video apa gitu cuman ada uang penggantian kuota gitu ada mungkin kebijakan sekolahnya apa gimana? kurang tahu sih tapi iya mungkin ya jadi enggak maksudnya enggak semua sekolah kayak gitu ya mungkin kebijakan sekolah masing-masing aja jadi kalau kasihannya tuh kalau sama yang orang tuanya itu belum melek teknologi gitu kan jadi mungkin nebeng ke tetangganya yang rumahnya dekat atau biasanya kita juga sistemnya ke rumah-rumah gitu home visit gitu oh gurunya oh gurunya ke rumah-rumah muridnya terus dikunjungin gitu dikunjungin satu-satu lumayan dong iya dalam sehari enggak bisa sehari dong enggak bisa sehari karena emang harus ada tetap muka langsung kan buat kita tahu perkembangan mereka tuh kayak gimana gitu kan apalagi yang baru-baru misalnya kelas A belum kenal kan sama gurunya sama teman-teman biar dapat kemistrinya juga enggak sih kalau ketemu langsung gitu ngobrol langsung di 2020 ini kasihan banget sih yang baru masuk terus akhirnya sekolahnya di rumah iya angkatan corona emang le lulusnya begitu perpisahannya begitu kasihan ya iya MPLS aja tuh masa pengenalan lingkungan sekolah lewat ini daring ya cuma di kasih tahu ini kepala sekolahnya ini wali kelasnya gitu doang belum pernah ketemu sama sekali sama teman-temannya pun kasihan ya sedih makasih ayah udah mampir-mampir ke Ngopi Pasti nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan sukses usahanya terus semoga makin deket dengan anak-anak PK-nya tepukmu ya ya lupa bu ya ya bu ya bu ya ya makasih sama-sama Ji Ro Lupat Ngopi Pasti Fateh Podcast Yes wuhuuu da do 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 Terima kasih.